Halo semuanya kembali lagi dengan saya Dian Ren Kali ini kita main Bushmaster ID lagi Dan kita bakalan review Jalur Papua di Buset Wow, pasti kalian semua penasaran Gimana si jalur Papua yang kita review kali ini Nah sebelumnya subscribe dulu channel ini Karena subscribe gratis tanpa bisa sama sekali Tembus 400 ribu subscriber Di tahun ini kalau udah makasih banyak Semoga kalian semua baru subscribe dan like Kita pake jalur Papua Dan kita coba pilih dulu Kendaraan apa yang cocok kita gunain Ini gak mungkin Ini truk ini terlalu ceper Apa mungkin kita pake Pajero aja ya Karena gue takut Jika ini jalur Papua Biasanya kalau jalur Papua itu Kemungkinan lebih ekstrim Dan mobil-mobil seperti ini yang biasa mereka gunakan Di jalur-jalur itu Apa gimana ya Oke lah kita fokus aja pake ini Nah udah kalian like-like dulu videonya Subscribe dulu ya temen Nah ini dia, mana jalurnya Nah ini Modemap jalur Papua maut Wuh gila Dari namanya aja udah jalur Papua maut Pula gitu kan Wow Ini the real yang paling ekstrim nih kayaknya Oke kita langsung gaskin aja Masuk ke mapnya Begitu masuk kita disini tuh Nah ini kayaknya gak asing sama gudang ini Oh beda Waktu itu gudangnya besar Ini kecil coy Nih Ya beda ya Tapi agak-agak mirip sih Tuh beda kok Beda-beda Ceritanya ya gudang seperti ini yang terbuka Tapi dipasangin AC Oke gue penasaran apakah diatasnya ada ruangan Sehingga layak untuk dipasangin AC Nah di depannya itu begini temen Tuh banyak Ya barang-barang tumpukan gitu Bukan barang-barang tumpukan Tapi tumpukan barang-barang Aduh ngomong kebalik-balik gue Oke Nah kita coba lihat Ini berasep ya Nah yang mau mod grafiknya Nanti cek link di deskripsi video Ini grafik paling realistis banget pokoknya Oke kita langsung gaskin aja Keluar dari gudang itu Boom Wah ini kita beloknya ke kanan ya Ke kiri soalnya ketutup Uh turunannya itu loh Langsung disambut sama jalanan yang begini cuy Uh Itu ada mobil polisi Temen-temen kita mau belok itu Aduh padat banget lagi Kena kah Kena busnya Untung dia kecepatan tinggi gitu loh Jadi kita gak Ini gak Gak Ngemacetin jalan Eh ngemacetin juga loh Ternyata Untung lah kita pakai bus cuy Eh untung kita pakai pajero Kalau kita pakai bus Ih sempit cuy Nah di belakang sini Barang-barang semua Apakah ada easter egg Yang disembunyikan oleh Alian GMP Di belakang gudang ini Karena ya pasti banyak Yang gak kepikiran Untuk eksplore belakang gudang ini gitu loh Gak ada apa-apa sih Cuman ada lampu Kalau malem mungkin itu lebih terang gitu Ada pintu juga di belakang Oke ada truk 2 Dan ini Itu ada mobil polisi Macet cuy jadinya Oke kita belok ya Yang mau mod traffic ini udah include sama mod grafiknya Jadi yang nanya Bang mana nih mod traffic dan lain-lain Download grafiknya aja dia udah include semua kok Jadi enak Nah ini dia untuk jalur maut papuanya cuy Wuh Kita belok Ini ada tikungan Wih gila Memang bener-bener ngeri banget ya cuy Ini jalur papuanya tuh Maut banget cuy Nah Itu dia untuk Wah Gila ternyata disana itu gudangnya itu loh yang tadi Itu fondasinya ngeri banget cuy Tinggi gudangnya gak seberapa Tapi tinggi fondasinya 10 kali lipat dari tinggi gudangnya cuy Gak main-main cuy Ini bener-bener jalur pegunungan Papua tuh Misalnya nanya tuh gunungnya Gila ekstrim cuy Oke ini trafficnya kita set rendah ya Jadi agak sepi Nih untung lah kita pakai Pajero tuh Ini kemiringannya ngeri banget ternyata cuy Wah Miring banget ternyata ya Ini gak bisa naik nih Pajero kita nih Wah Gila Ini cuman tetapuan yang bisa nih Oke semoga di depan ada celah untuk kita naik Boleh kira tadi pinggirnya tuh gak semiring ini gitu loh Waduh Bisa gak ya Bisa nih Masih belum bisa Masih tinggi Ini Wah Sungguh-sungguh gak Gak masuk akal gitu kan Wuhh ada bus Kita gak bisa naik nih jadi ceritanya Waduh Gue ngeri cuy kalau lewat bawah begini Gila fondasi jalannya Eh Oke Bisa ada ngebug ya Jadi kita Tadi auto naik gitu Wah untung ya Berarti ada bug disitu kalian bisa ikutin video ini gitu Ini untuk trik ngelewati jalur Papua yang ekstrim ini gitu Wuhh kan Busnya Busnya Dia jatuh cuy Aduh Kasian Kasian Karena memang jalur Papua ini se ekstrim itu cuy Kalian salah-salah melangkah udah Oke Butuh fokus Nah ini tanjakan Lumayan tinggi Awas Aduh Awas Jangan sampai jatuh lagi Nah Bisa-bisa tanjakannya Jangan terlalu pinggir sih Untung trafficnya gue set rendah Tadi tutup gudang kita itu tadi disana Di bawah sana ya Ini jalannya bener-bener Gak manu akal kali ya kan Di luar nalar cuy Oke kita gas Oke Kita gaskan terus nih Jalanannya kayak ular gitu loh Belok kanan kiri-kiri Tapi gak nanjak terus Dia kayak turun naik-turun naik gitu cuy Wow Modnet jalur Papua pertama kali nih cuy Di busit pertama kali nih jalur Papua nih Awas Sumpah kalau kamera luar gini gue agak susah sebenernya cuy Lebih enak kamera dashboard Oke lah kita buat kamera dari belakang aja Supaya lebih enak kontrolnya Nah Untung kan kita pakai kendaraan Pajero kayak gini Yang punya speed dan ground clearance yang tinggi Terus dia nya kecil gitu Kalau kita pakai bus tadi auto nya angkut Udah gak bisa nyampe sini suy Ini jalur Papua ini lumayan panjang cuy Kalau kalian mau explore silahkan Panjang banget cuy Oke kita coba explore seberapa kita mampu dulu ya Ini ada tikungan sedikit Wops Oh ini lumayan rame disini cuy Oh ini kan perkampungan-perkampungan Papua itu ya kan Kita coba lihat dulu untuk perkampungan-perkampungannya ini cuy Oh gila bener-bener di atas Kampung di atas apa gini loh di atas awan gini cuy Oke kita gaskan lagi cuy Tuh banyak kendaraan-kendaraan nyangkut gitu loh Tuh bus tenggelam Wow Tuh truk-truk nyangkut gitu cuy Se ekstrim ini kah memang di daerah-daerah Papua tuh Oh gila desa di atas gunung Wow Oke kita jalan lagi kita lihat ke depan Apakah ada desa-desa berikut ini Desanya juga kecil banget terus Jaraknya jauh banget gitu bener-bener Waduh gila sih kalau gue tinggal disini auto Enak tapi gak enaknya ya Akses mana-mana jauh Cuman kalau kita kehidupan kita mau kembali ke alam Atau back to nature Ini enak banget cuy Cuman ya gitu lah sekarang kan udah Era modern jadi seharusnya kita gak Tinggal disini kurang seru gitu cuy Tapi buat kalian yang jiwa primitifnya masih ada Boleh lah gue sebenernya males sih Karena ya untuk tinggal beberapa saat liburan sih enak Tapi kalau untuk selamanya sih kayaknya ngeri cuy Karena kita bakalan ketinggalan info-info Oke nah jadi beginilah untuk mode mapnya Nanti yang mau kalian bisa langsung download ini teman-teman Usahain pake kendaraan dan kecil Karena tanjakannya tuh tinggi banget Jadi ekstrem lah Jadi beginilah untuk video kita kali ini Jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian ya Thank you semua teman-teman sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya